salam cat lover selamat datang kembali di my cat's room jadi rencananya hari ini aku mau bikinin ikan rebus buat pussy supaya ada variasi makanan karena dia agak kurang suka bukan kurang suka sih makanannya gak terlalu habis jadi aku mau kasih variasi makanan tambahan dengan campuran ikan rebus aku pakai ikan gurami kebetulan lagi ada ikan gurami di rumah jadi aku nanti akan ambil satu potong aja buat direbus terus dikasih ke dia oke langsung aja aku mau rebus ikannya dulu selamat menikmati selamat menikmati nah ini ikannya kita rebus gak dicampur apa-apa ikan aja rebus sampai matang dan nanti sampai dagingnya halus sampai dagingnya lembut maksudnya udah menditi ini udah lembut udah aku matikan tinggal aku dinginkan nah ini ikan rebusnya udah jadi ikan gurami ini juga udah aku dinginkan ini aku udah siapkan dry foodnya nanti aku mau bagi dua airnya mau aku taruh sini di tempat minum supaya pusi bisa sedikit minum airnya untuk separoh dagingnya akan aku campur kesini ini untuk airnya terus ini cukup sama ini aku ambil sedikit aja karena cuma buat campuran ini kayaknya makanannya kurang deh aku akan tambah lagi dry foodnya ini dry foodnya aku pakai mayo persian karena aku gak berani lagi kasih yang biasa-biasa gitu soalnya kemarin kan habis enak flut terus udah ini cukup deh kayaknya ini aku tambahin ikan rebusnya tadi sebenarnya mungkin boleh ya dikasih ikan mentah tapi aku tuh gak yang apa ya gak yang suka ngasih kucing aku itu makanan mentah-mentah gitu aku gak mau biasain makanan mentah-mentah oke kita akan langsung coba kasih ke pusi ini sedikit aja ya aku cuma ngambil kayak sepang 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 campur adukin sama makanannya ini bisa jadi salah satu tips buat menambah nafsu makan kucing kenapa karena kadang mungkin kucing itu gak mau makan karena bosen sama makanannya gitu-gitu aja jadi kalau kita mau beli wet food terus-terusan kan lumayan ya pengeluarannya karena kan satu itu satu wet food itu sekitar 7 ribuan dan itu kan juga langsung habis dimakan soalnya kalau gak kan busuk ya nah kalau kita lagi ada ikan atau lagi ayam lagi punya ayam lagi punya ikan bisa dicampur-campur kayak gini untuk variasi makanan kucing kita oke aku akan langsung kasih ya tuh lihat tangannya karena udah ada bau-baunya sedikit kan jadi dia tuh tahu uti uti ada ikan ini oke langsung aja deh aku akan kasih ke dia aku akan suruh dia makan disini yuk kita lihat yang mana yang dia pilih duluan nih oh akhirnya dia gak mau belum mau atau masih bingung bagaimana oke dia mulai makan dry food yang dicampur ikan gurami rebus syukurlah dia suka jadi gitu ya teman-teman untuk video kali ini teman-teman bisa coba di rumah ikan apapun bisa ikannya direbus terus direbus sampai lembut baru dicampur adukin sama makanan kucingnya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa bantu support channel kita dengan subscribe like komen dan share video youtube kita semoga video youtube kita bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman semuanya dalam merawat anak bul kesayangannya sampai ketemu di video selanjutnya salam cat lovers terus terima kasih Terima kasih.